Ya sepak terjang Hercules tak pernah lepas dari persoalan hukum ya Nika? Betul, meski demikian ia tercatat pernah mencoba bertobat dari dunia prehemanisme. Prasario Marshall alias Hercules adalah preheman legendaris yang populer di ibu kota. Ia memulai petualangannya di Jakarta setelah mengalami luka dalam konflik timur-timur yang membuatnya harus mendapatkan perawatan di rumah sakit militer pada tahun 1987 silam. Ia kerap berurusan dengan persoalan hukum pada 2005 misalnya Hercules bersama anak buahnya menyerang kantor surat kabar yang berada di Kebayoranama, Jakarta Selatan. Atas penyerangan yang terjadi pada 20 Desember 2005 itu PN Jakarta Barat menjatuhkan fonis 2 bulan penjara kepada Hercules. Hercules sempat memutuskan tobat pada 2006 silam dan memasuki dunia bisnis seperti kapal dan perikanan. Selain itu ia juga ikut membangun organisasi kemasyarakatan, gerakan rakyat Indonesia baru dan menjabat ketua umum. Namun Hercules kembali berurusan dengan kepolisian pada 2013. Tercatat ada dua kasus hukum yang menjeratnya, yakni laporan kasus pemerasan dan pencucian uang di Kebangan Jakarta Barat. Seolah tidak kapok-kapok di penjara, pada 2018 si preman legendaris ini kembali diringkus kepolisian. Hercules ditangkap dari rumahnya di Komplek Kebun Juruk Indah, Kebangan Jakarta Barat. Nah saat sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, 27 Februari silam, jaksa penuntut umum mempunyai bukti-bukti kuat jika Rosario Marshall alias Hercules adalah aktor utama. Dibalik kasus penguasaan lahan, pemerasan dan pengerusakan serta pengancaman terhadap puluhan pegawai PT Nila di kawasan Kalideres. Ia pun kembali dituntut dengan tiga tahun penjara.